Masalah keuangan kini menjadi hal menakutkan. Untuk sejumlah kontestan kompetisi sepak bola tanah air termasuk Sriwijay FC. Di tengah belum ada kepastian kapan kompetisi akan bergulir. Manajemen Sriwijay FC terpaksa memutar otak guna bertahan. Manajemen berencana mengencarkan penjualan jersi tim Laskar Wongkito musim 2020. Ada sekitar 2.000 jersi anyar yang nanti dijual pada pecinta Sriwijay FC. Manajemen akan bekerja sama dengan Gubernur Sumsel untuk melakukan penjualan jersi itu. Tentu jadi pemikiran bagus untuk jualan barang-barang lainnya. Manajemen Sriwijay FC mengakui penundaan kompetisi membuat mereka merugi hingga 2 miliar rupiah.